Intro Halo teman kos, berjumpa lagi di Masak Kos Masak ala anak kos Yeay, berjumpa lagi dengan aku Anggita Setelah kemarin kita terbang ke Thailand buat nyobain Tom ya Sekarang kita bakal bikin menu yang beda lagi Tapi seperti biasa, pasti aku gak sendirian Kalian juga udah pada salvo kan sama kakak kalian di samping aku ini Nah mungkin daripada kalian nanti kepo-kepo langsung aja perkenalan nih Silahkan perkenalkan diri Halo teman-teman kos, perkenalkan nama aku Patrick Dari jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2021 dengan NIM Oh gak usah ya? Gak usah Gak usah pakai NIM ya? Oke, jadi gimana Patrick kabarnya hari ini? Puji Tuhan kak luar biasa ya Dalam weekend gini Alhamdulillah Kalian baik sih luar biasa Iya ya, jadi kayak kita harus tersemakat Meskipun weekend gitu ya Karena ya weekend itu emang waktunya buat istirahat Tapi kita juga bisa buat explore tempat ataupun kita piknik-piknik gitu lah ya Iya, seru sih Nah, sebelumnya pasti teman kos pada salvo dengan off-speed kita hari ini Iya, off-speed kita yang matching kali ini ya Iya, jadi untuk episode kali ini kita tuh rencananya mau piknik estetik gitu lah Yang kayak lagi viral sekarang kan ya Iya Jadi cewek cowok bumi ya kak Betul banget Yang lagi viral nih Outfitnya kayak outfit-outfit earth town gitu Betul banget Nah, tapi kayak gak adal gak sih kalau kita mau piknik tapi gak ada makanan ya? Bener kak Nah, untuk melengkapi piknik kita kali ini kita mau bikin di set box dan juga es kewet Iya, cocok banget ya Cocok banget buat kita yang lagi piknik di udara yang cerah kayak ini ya kak Iya, syukur banget nih kita bikin kali ini tuh sangat cerah dan mendukung piknik kita Nah, sebelum itu kita bakal memperkenalkan bahannya dulu Nah, jadi pertama-tama kita tuh mau bikin dessert box dulu gitu Nanti baru di segmen selanjutnya kita bakal bikin es kewet Nah, buat teman kos di ini ya, dicatat nih bahan-bahannya Nah, bahan-bahannya itu ada apa aja sih? Nih, check this out Bahan-bahannya sangat affordable dan mudah didapat Iya, buat teman-teman kos di rumah Nah, selain harganya yang affordable sama murah dan mudah buat dicari ya kak di supermarket manapun pasti udah ketemu Tapi rasa-rasanya juga pasti enak nih kak dijamin Bener banget, betul Biasanya kalo bikin sendiri tuh bakal lebih murah dan lebih banyak lah ya Karena kita kayak gak beli kan gitu Bener Nah, lanjutnya kita langsung aja bikin kali ya Oke Oke, yang pertama itu kita bakal bikin layer yang pertama itu layer yang kopi Nah, mungkin Patrick bisa bantu aku ya Oke Sebelumnya kita tuangin dulu nih susunya Jadi kan bahannya tadi kan kayak ada susu, kental manis dan sebagainya Ini kita mau bikin, karena kita bikin dua, jadi kita susunya yang banyak Oke, kita susunya itu 250 Untuk susunya kita pakenya susu full cream ya teman kos Semua merek deh, terserah teman kos mau pakai merek apapun Masukin itu kompor ya Iya, masukin, iya sebetul Sip Luar biasa Bahan kedua Selanjutnya itu ada susu kental manis Eh sorry Mungkin bisa Berapa kak? Ambil 1 sendok makan susu kental manis Tapi kalo misalkan teman kos suka manis mau tambahin lebih banyak juga gak apa-apa sih Boleh Oke Kental manisnya udah Next Next Kita Pergi ke Bahan selanjutnya itu ada bubuk agar-agar Ini agar-agarnya dimusahakan yang plain ya Jangan ada rasa ataupun warna Ini kita pakai 1 sendok makan juga Satu sendok makan aja Eh agak kabur ya saya karena angin Iya Sampai sengah lagi Yips Nah Sip Terus abis itu yang terakhir itu ada setengah sendok teh kopi bubuk Kopinya juga bebas ya teman kos mau pakai kopi apa aja Sip Oke Mungkin bisa dibantu nyalain kompornya Mungkin bisa dibantu nyalain kompornya Gimana nih Sip Udah nyala Sambil itu diaduk mungkin Boleh Nah Sambil nunggu Patrick Ngaduk-ngaduk Dan juga nunggu Mendidih Mendidih Aku mau nanya-nanya nih Boleh kak Apa tuh? Pertanyaan di mulai Berasa kuis ya sah Oh ya aku mau nanya Patrick asal mana deh Aku asal Jakarta kak Belum ya Tapi kalau dalam bentuk dessert Boxnya ya belum ya Soalnya Kalau misalkan di rumah Aku sering nih kak Bantu-bantu mama Jualan Eh jualan Bikin kue gitu Soalnya mama hobi bikin kue ya Ih asyik banget Kan aku sendiri Batak ya kak Batak tuh Serangkaian acaranya Banyak ya Horas gitu Nah Mama tuh sering bantu Buat kayak bikin kue Atau bikin puding gitu Aku sih Bukannya apa ya Aku jatuhnya support sih Soalnya cuma melihat doang gitu loh Tapi kalau misalkan dari liat-liat lagi itu Ya nggak jauh-birah nggak sih kue sama dessert box Cuma bentuknya doang gitu Bantu kayak Memah semangat ya Iya emah semangat mah gitu Kalau udah jadi panggil aku gitu ya Bener Asyik banget gitu Nah balik lagi nih Ke anak rantau Kan karena kita anak rantau ya Ya Gimana rasanya jadi anak rantau di Purwokerto? Jujur aku jauh lebih Seneng kak Jauh lebih seneng dari Jakarta Dari-dari di Purwokerto Pertama dari biaya hidup kak Oh bener banget Biaya hidup di Purwokerto itu Averable dan juga murah Makanannya kayak Rp10.000 udah dapet nasi soto gitu ya Eh udah kurang lah Banyak guys makanan murah di Purwokerto Kalian mau makan apa? Gampang didapet dan juga murah Kedua Udaranya kak jauh banget sama Jakarta Di sini adem ya? Iya Siang sore subuh Polusi cenah gitu Kalo misalkan di Purwokerto kan asri gitu Hei kita kasihin dulu ya komponen Udah menggelojak Udah menggelojak gitu Terus abis itu? Sama kalo culture shock sih Engga sih Gak beda jauh Soalnya Orang-orangnya sama-sama aja sih Baik-baik aja Tapi lebih baik Purwokerto sih Soalnya Jakarta kan bronze banget nih ya Bagi temen-temen yang di Jakarta juga Yang ngerantau Sama Ini gak sih culture shock bahasa? Bahasa? Iya sih Tapi kalo misalkan Temen-temen aku ya Kalo ngomong sama aku Yang kan ada warlock nih Temen-temen aku kan Kalo misalkan mereka ngomong sama aku Itu lebih menyesuaikan sih Iya Soalnya kalo aku yang belajar bahasa mereka Kayak Gitu cenah Gitu ya Sama kalo misalkan Ada yang kalo homesick gak sih Iya Kamu homesick gak? Jujur aku enggak Soalnya Aku di Jakarta Apa-apa tuh mandiri kak Mandiri ya Jadi kayak gak tergantung sama mama Bukannya gue Wah gila sombong nih apa itu gak sih Soalnya Pengalaman Based on facts gak sih Sama Temen-temen aku tuh banyak Jadi yang Aduh gue gak merasa sendiri banget sih Biasa aja Kalo temen gue makan dong Langsung pada mau gitu Langsung pada mau gitu ya Senggaknya kita ada temen buat kayak Iya Aduh gue lagi sedih nih Gue lagi pengen Ada yang nemenin Pergi gitu Ada yang nemenin Tapi jujur aku juga gak homesick guys Karena ya aku juga Apa-apa sendiri gitu Bener-bener Jadi ya ya udah lah ya Ya Kayaknya Eh udah mendidih sih Udah ya Tapi kita nunggu bentar lagi ya Oke Sambil itu aku Nyiapin Tempatnya nih Jadi ya kita betah-betahin aja ya di Perwokerto Iya Perwokerto itu juga enak guys Jadi bagi Kalian nih yang nonton bukan warga Perwokerto Tapi masih bingung nih kelas 12 mau masuk kemana Muncut aja gak sih kak Betul banget Nah ini udah mendidih nih Kita matiin kompornya Terus kita tuangin ke tempatnya Boleh Fadik bantu Langsung ya Langsung sedikit-dikit aja Ini cukup Stop 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 Oke Selanjutnya Oke Nah iya Disesuaikan aja ya teman kos Sip Nah Ini kan layar pertamanya udah Nah kita nanti di layar atasnya ini Bakal kita kasih Oreo Tapi kita tunggu set dulu Biar kayak oreonya gak tenggelam gitu Oke kita lanjut ke layar yang kedua Yaitu layar yang cream cheese Seperti tadi ya bahan-bahannya Itu ada susu Susunya kita pakai Oke Lagi ya 250 250 lagi Cukup Masukin lagi ke pancinya Udah Terus kita masukin kejunya Iya Kita pakainya setengah balok aja ya Sesuai selera Sesuai selera sih sebenernya Kalau kalian suka yang lebih asin atau lebih creamy Boleh ditambah lebih banyak Oke Selanjutnya kita kental manis lagi Satu sendok makan Ya satu sendok makan kental manis Balik lagi ke sesuai selera ya Mau lebih banyak juga boleh Lebih sedikit boleh Manis-manis boleh ditambah lebih banyak ya Yes betul banget Terus abis itu kita larutin tepung maizena Nah Siap Ini kita pindahin ke belakang Kita buka dulu Ini tepung maizena nya kita Pakainya Sesuai selera juga sih sebenernya Kalian kalau yang suka yang lebih kental Kayak boleh lebih banyakin tepung maizena nya Kalau misalkan emang Kalian pengen yang lebih agak Cair gitu ya Kayak lava lava gitu Lebih dikitin juga boleh Siap Kita larutin dulu Lalu kita masukin Kayak Patrick bisa bantu buat Nyalain kompornya Oke Terus Air Boleh diaduk-aduk juga Nah Seperti biasa Sambil nunggu Kita mau tanya-tanya Tanya-tanya lagi nih sama Patrick Pilih berhadiah ya Iya Pilih cantik Oke Ini kita asik banget Kita masaknya Sambil diiringi oleh suara kentong Iya Sangat broker tuh sekali Gitu loh Kayak menyatu dengan alam gitu Dan Balik lagi ke tanya-tanya Aku mau tanya Kamu tuh Ada lagi sibuk Apa Organisasi kah UMKM Oh UMKM sih gue ngomongnya UKM Sorry guys UKM Atau ikut kepanitian mungkin Kalau untuk UKM dan kepanitian sih Jujur aku belum kak Dari sepertinya aku belum ikut apa-apa nih Tapi ada tertarik gitu Iya tapi bisa dibilang aku mahasiswa Kupu-kupu ya Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang gitu ya Tapi jujur kalau misalkan Aku ikutkan Apa Rangkaian acara VizipTV nih sekarang ya Teresik banget Dipantau nih kita guys Jujur interested banget sih sama VizipTV Mungkin untuk semester depan Aku berencana untuk masuk VizipTV ya Oke Ya teman-teman bisa dicupin ya Ini ya satu nih Gitu Jangan sampai lepas nih Jaduain ya kak Kalo panitia aku terakhir Kepela Vizip di visi acara Cenah Asik banget gak sih PKK Vizip kali ini tuh offline gitu Seru banget Soalnya kan pas anggatan aku tahun 2021 itu online kak Online ya Aku juga pernah sih ikut jadi panitia Dan itu online kayak seru Tapi kayak lebih seru kalo kita offline gitu Iya kan aku belum dapet nih euforia PKK Vizip secara langsung kan Betul 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 Jadi ya why not aku ikut rangkaian ke panitia PKK Vizip Betul banget Tapi jujur sih emang seru banget ya Terutama aku di visi acara Itu ngisi kan kak Acara kayak ludruk Iya 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 Aku liat kayak asik banget gitu loh Pengalaman sih seru juga PKK Oke Ini kayaknya udah mendidih ya guys Udah mendidih Matiin aja kompornya Yes Tadi kita ambil nih yang layar pertama Terus kita kasih Ini Oreo ya Ini oreonya udah kita hancurin Kalo misalkan temen kos pengen gak pake Oreo juga gak apa-apa Selera sih Selera ya Gak harus Oreo juga gak apa-apa Iya betul banget Kayak Regal Mary gitu Yes boleh Ini aku langsung masukin aja ya sesuai selera Karena Patrick masih mengaduk Jadi aku bantu nanti punya Patrick aku juga Yang taruhin Sik banget nih Ih gila wanginya Enak banget ya wanginya Iya Gila Ayo dong Ini mah wajib banget di recook ya guys ya Karena mungkin dari temen kos Kalo weekend gak ngapa-ngapain Mending masak Iya Sama dessert box ini bisa buat jualan nih kak Ngebantu uang jajan temen-temen Bener banget Biar bulanan udah cukup Bisa banget nih jualan sampingan gitu ya Iya Ini kita ratain aja ya Boleh langsung dimasukin Sip Aduh Gila ini sudah menggoda banget Yes gak apa-apa Ini kejunya masih ada yang berbalok-balok gitu ya Iya It's okay gak apa-apa Karena nanti itu kayak bisa menambah texture gitu Bener bener Ini kita singkirin aja ya Karena dia sudah tidak berguna disini Oke kita ratain Oke Lalu langsung masuk-masukin aja Sudah berlayer nih Layernya cantik banget gitu loh Cantik banget Kita bisa ngalahin nih kakaknya Bittersweet yang viral itu gak sih? Betul banget Sorry ya kita Mbak Najel lah Kita mau Menyanyi Bittersweetnya Bittersweet dari Pak Anggit Patrick Anggit Berbiasa Bisa Sorry ya guys Ini kita kayaknya Nanti disini kita mau bikin ini deh Toko Kue Kayaknya kantin visi bakal tambah satu Betul banget Siap Biar kalau kalian abis makan soto sokar aja Bisa makan dessertnya di kita Yes Aduh Jangan sampai ini jadi kenyataan ya Iya amin ya Amin Oke udah Udah Nah kita tunggu Ya lapisan keduanya udah jadi Yeay Gampang banget Nah seabis ini kita boleh langsung dihias lah Masing-masing Terserah kamu Kamu menghias pake Disini kan ada yang bunga-bunga Terus ini ada Bumbuk coklat sama Oreo Iya Itu terserah sih mau dibikin Atau mau dihias apapun Oke Oke sebelum itu Biar tambah cantik Kita bersihin dulu Oke Tempatnya kita bersihin lah Kayak biar Platingannya tuh estetik gitu loh Platingan number one ya Shay Iya Shay Ya nanti kita dimarin Chef Juna Ya Chef Juna kan tentangga saya tuh Nah Orang Banten ya Ya Iya Shay Nah abis ini Nunggu agak dingin Langsung kita Plating aja lah ya Iya Nah ini kan layer 2 nya udah jadi nih Jadi saatnya kita buat plating Topping ya Topping ya Toppingnya Jadi ini kita minggirin dulu ya kak Kali sudah tidak berguna sorry guys Ya gak dipake Oke Sip Kita fokus ke platingan kita aja Nah kita tuh toppingnya ada Banyak guys Coklat bubuk Ada coklat bubuk Terus ada sprinkle gini Terus ada bunga-bunga Sama Oreo Kamu mau pake apa? Aku jujur Oreo sih Oke Aku mau pake ini deh Coklat bubuk Soalnya tenis pirasi dari yang viral itu kan pake Oreo ya Oh iya bener banget Kayaknya bagus Gitu Ini kita ini aja Di pinggirannya aku pengen pake ini Bunga-bunga Lucu banget lagi Ini aku mau ditebar aja Sekalian tebar persona dia ya Nah Cantik banget Nah Aku mau pake Oreo lagi deh Iya Biar kayak di tengah gitu loh Biar kasih tau kalo dalemnya nih Oreo Iya segitu Udah deh aku Udah ya simple ya Cantik banget punya Patrick Iya kan kita kayak Restoran-restoran Jakarta Biar gak kalah gitu loh Oke ini kita pinggirin lagi Karena semuanya sudah terpakai Terpakai Oke Oke Jadi ini dia Jadi guys Desert box Setelah kita berdua Hmm Gampang kan Apakah kamu sudah tercetus Seakan membuatnya di kos Jujur iya Bakal sih kayak Seru banget gak sih Yang buatnya juga gampang Habis itu harganya affordable Cocok buat anak kos Kayak kita berdua ya Anak rantau Oke Jadi Buat temen kos Jangan lupa untuk di Recook Nah ini dia segmen 1 Kita udah bikin desert box Segmen 2 Kita bakal bikin es kuat Jadi Buat temen kos Jangan kemana-mana Tetap di Masak kos Masak ala Anak kos Hmm Hmm